Halo guys, welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku bakalan buat tutorial cara menampilkan active touch pada iphone jadi sebelum kalian tonton lebih lanjut jangan lupa untuk bantu subscribe channelnya Erika Anugrah untuk like, komen, serta share videonya oke teman-teman baiklah bisa kalian lihat disini disini active touch belum aktif ya guys, ataupun belum muncul karena bisa kalian lihat sendiri nih, gak ada nah di video kali ini aku bakalan buat tutorial gimana sih cara menampilkannya jadi kita langsung saja mulai tutorialnya oke, disini yang pertama kali yang perlu kita buka ialah pengaturan nah langkah selanjutnya setelah kalian masuk ke pengaturan bisa kalian scroll ke bagian bawah kalian cari yang namanya umum nah disini ada yang tulisan umum kalian klik setelah kalian klik yang tulisan umum disini ada tulisan yang namanya aksabilitas nah di aksabilitas ini bisa langsung kalian klik saja nah setelah itu kalian scroll ke bagian bawah kalian klik nah setelah itu kalian aktifin yang di bagian tombol ini nih, kalian geser kayak gini kalian klik saja nih setelah itu dia itu langsung muncul nih nih guys ini udah ada kan nah dan udah bisa langsung berfungsi dan kalau misalkan mau menonaktifkannya tinggal langsung kalian klik saja ini maka dia itu bakalan hilang otomatis oke disini aku mau aktifin aja ya jadi aku munculin tombol hijaunya nah oke teman-teman mungkin itu dia tutorialnya semoga mengerti ya dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau aku salah dalam bacanya dan terima kasih buat yang sudah sempat nonton semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like, komen serta share videonya see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax